Juga tipi bank, baris krim Polri, himbau bank tingkatkan pengawasan internal. Tindak pidana perbankan atau tipi bank semakin marak terjadi di Indonesia. Menurut data baris krim Polri, dari tahun 2016 hingga 2022, sudah terjadi 513 kasus terkait tipi bank. Dari jumlah kasus tersebut yang tertinggi berasal dari persoalan perkreditan dengan kontribusi 47%, disusul tipu gelap 38%, pemalsuan 6%, skimming dan kartu kredit masing-masing 2%, dan lain-lain sekitar 5%. Saat ini, baris krim Polri terus melakukan upaya penjagaan dan meminimalisir hal tersebut. Sejumlah hal yang dilakukan baris krim Polri antara lain adalah optimalisasi peran pengawas internal bank yang tidak semata hanya formalitas saja dan penyusunan SOP yang jelas. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Kombes Pol Helvi Asegov, menyebutkan perbankan harus mengetahui kostumernya, mengembangkan budaya integritas, semangat, tanggung jawab, serta kontrol sosial untuk saling mengingatkan. Namun jika tipi bank sudah terlanjur terjadi, beberapa langkah yang perlu dilakukan industri perbankan antara lain adalah mendukung penyidikan. Dalam hari ini, transparansi dan proaktif mendukung penyidikan dengan support data atau dokumen yang diperlukan. Kemudian, sambung hafi dibutuhkan pula kecepatan koordinasi dan kerjasama yang harus dilakukan secara paralel pada saat kasus itu belum dan sesudah terjadi. Terima kasih telah menonton!